Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Ini adalah video lanjutan dari yang Part 1 ini part 2 nya tentang limit mendekati tak hingga Tapi bukan trigonometri ya Simak baik-baik atau silahkan kerjakan dulu Sehingga nanti bisa kita cocokkan Sebelum kita mulai Simak dulu intronya Oke ya kita coba disini Nah kalau berupa limit seperti ini Biasanya kita harus merubah ke model ini Yaitu limit X mendekati tak hingga Itu modelnya adalah fungsi kuadrat di akar Yaitu AX kuadrat plus BX plus C Dikurangi akar PE kuadrat plus QX ditambah R Biasanya ini nanti kita gunakan adalah Cara cepatnya yaitu B dikurangi Dibagi 2 akar A Kapan kita gunakan rumus ini? Apabila kita menemukan A itu sama dengan B Oke ya B min Q per 2 akar A Apabila nanti menemukan A sama dengan B A dan B itu adalah A kuadrat sama B kuadrat B min Q per 2 akar A Itu ya Yuk sekarang kita coba nomor 1 Di nomor 1 disini adalah 3X 3X masih di luar kurung Otomatis kita harus kali dalam sini Ya 3X kita kali dalam sini Sehingga kalau kita kali kan berubah seperti ini Nah Ini Cuma karena ini pindah ke dalam kurung Maka tidak boleh kamu langsung 3X dikali 9 Tapi ini harus kita kuadratkan Logikanya adalah seperti ini Yaitu 3X itu kan setara dengan 9X kuadrat Sehingga 3X kalau masuk ke dalam akar Maka akan berubah menjadi 9X kuadrat Oke Kalau tidak di dalam akar Maka akan tetap 3X Oke ya Saya tulis bawahnya dulu Limit X mendekati tak hingga Akan berubah menjadi akar 9X kuadrat dikali 9 Plus 10 per X Dikurangi 3 kali 3 Otomatis 9X Nah Ini ya Setelah itu kita lanjut lagi Kita kali Berarti limit X mendekati tak hingga Yaitu akar Ini kita kali ke sini Berarti kan akar 8 9X 9 kan 81 81X kuadrat Ditambah 10 kali sini Otomatis X nya akan hilang Berarti tinggal 90X Nah Dikurangi Sama seperti tadi Ini Kan berubah seperti ini Dengan konsep tadi Harus sesuai dengan Limit X mendekati tak hingga Berupa akar Dalam kurung Fungsi kuadrat semua Sehingga ini Sehingga ini otomatis akan berubah menjadi Kita kuadratkan 9X Pangkat 2 Berarti limit X mendekati tak hingga Tak hingga berarti akar 81X kuadrat Ditambah 90X kuadrat Dikurangi akar 81X kuadrat Nah Nah gini Oke ya Baru kita cari lewat Rumus cepat tadi Karena nilai A dan P kan sama A sama P kan sama 81 sama 81 Cuma Disini kan tidak lengkap Sehingga kita ambil aja Ini adalah A Ini adalah P Ini adalah B Ki nya adalah 0 Sehingga tinggal kita masukkan Ke rumus cepatnya tadi Berarti B min Ki Per 2 akar A Berarti 90 Dikurangi 0 Dibagi 2 akar 81 Berarti 90 Dibagi 9 kali 2 adalah 18 Sehingga hasilnya adalah Nah itu Oke ya Seperti itu Kita lanjut ke soal nomor 2 Dengan konsep yang sama Ini kan belum bentuk fungsi kuadrat Harus sama seperti ini Maka kita kuadratkan sama persis Dengan model seperti ini tadi Sehingga kita lanjut sini ya Yaitu limit X mendekati tak hingga Dikali akar Yaitu 12 X kuadrat Dikurangi akar 144 X kuadrat Min 36 X plus 10 Nah ini kita batasi dulu Nah ini Maaf ya Oke kita tulis bawahnya Berarti akan berubah menjadi limit X mendekati tak hingga Yaitu akar Yaitu akar 144 X kuadrat Dikurangi akar 144 X kuadrat Min 36 X plus 10 Nah disini sudah kita temui seperti ini Berarti kita langsung merujuk ke sini Disini A Ini A Ini P Ini Q Ini R B nya adalah 0 Berarti tinggal kita masukkan rumus ini tadi B min Q per 2 akar A tadi Berarti B nya B min Q per 2 akar A B nya adalah 0 Kurangi Q Berarti min min 36 Hati-hati karena sini berupa min Dibagi 2 akar 144 Berarti min ketemu min hasilnya adalah 36 Dibagi 2 kali 12 Surat sini ketemu 3 Sehingga ketemu adalah 3 per 2 Nah gitu Nah hati-hatinya dimana Hati-hati ketika ketemu negatif Pasti akan berubah jadi positif Kalau nanti tetap negatif Hasilnya adalah negatif Dan otomatis salah Oke hati-hati disitu ya Oke kita coba yang ketiga Nah disini Ini belum berupa akar Belum kita kurung Maka harus kita rubah kurung dulu Berarti limit X menekati tak hingga Yaitu Akar X kuadrat Plus 3 X plus 2 Min buka kurung X min 2 Nah Plus jadi min Kenapa? Karena min ketemu min hasilnya adalah plus Tinggal kamu tambahin kuadrat Terus di akar Nah biar sama seperti ini tadi Tinggal kita ganti Berarti limit X menekati tak hingga Akar X kuadrat Plus 3 X plus 2 Dikurangi akar Kita kuadratkan Kan ketemu X kuadrat Min 4 X plus 4 Jangan lupa Pakai apa? Pakai A min B kuadrat Yaitu Yaitu A kuadrat Plus B X Plus 2 A B Maaf Plus 2 A B Plus B kuadrat Nah ini Jangan lupa Nanti ketemu ini Kalau sudah seperti itu Tinggal kita ambil A B C tadi A B C P Q R Oke Yaitu Kita ambil aja B min Q per 2 akar A Berarti 3 min 4 Oh iya Min min Maaf loh Min 4 Dibagi 2 akar 1 Berarti 7 Dibagi 2 Maka Sini adalah 7 per 2 3 min min 4 Nah sehingga Hasilnya plus 3 Tambah 4 Adalah 7 2 akar 1 1 dari mana? 1 dari Koefisien X kuadrat Itu ya Sampai disini Semoga bermanfaat Jangan lupa tulis di komen ya Jika belum paham Dan nanti ada Video-video pembahasan Yang saya kasihkan Di link deskripsi Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya